Intro Selamat pagi ketemu lagi sama Om David Sungkata Farm Ya kali ini Om David masih di farm dan kali ini Om David bangun cukup ke pagian ya Tadi bangun matahari masih gelap Nah Om David tunggu terang untuk naik ke atas ke tempatnya indukan-indukan ke farm Ya kurang lebih ini masih sekitar jam 6 pagi ya Om David memang kegiatannya kalau di farm itu ya seperti ini aja Pagi-pagi melek mata langsung naik ke farm Ngapain ya tentunya melepas kangen ya ke indukan-indukan Sungkata Nah sekarang temenin Om David aja ya Kita apa namanya Ngebuka pintu jendela Kemudian membiarkan Anakan-anakan sulkatanya itu Eh kok anakan sulkat Indukan-indukan sulkatanya itu Menyadari bahwa Sekarang itu sudah Sudah pagi ya jadi mereka bisa Mulai beraktifitas Sebenarnya karena kalau didiemin aja Mereka ya manas-manasan aja Tidur-tidur aja gitu Oke yuk ikutin Ini udah persis banget di depannya ya Teman-teman mungkin juga udah pada afal ya Nah dibuka dulu Wow Ternyata sudah bangun ya Bangun kemungkinan besar mereka juga Faktor kelaparan Kata itu kan seperti yang kita ketahui ya Ya mesin makan Mesin makan itu artinya Dia gak berhenti makan ya Terus aja makan gak kenyang-kenyang ya Ini nampaknya Oh semua juga nampaknya udah bangun ya Nah ternyata Ada yang pasang posisi Seperti ini nih Kalau betina pasang posisi Seperti ini Ini kebetulan betina Om David khawatir dia mau Ngeluarin telurnya Di Apa ya Di bawah sini ya Di Di Semen ini ya Kalau dia Ngeluarin telurnya di semen Jatuh Ini bisa Pecah ya Keinjek-injek ya Atau ketibaan badannya sendiri Mudah-mudahan aja Dia nanti nelurnya di pasir Om David coba Buka dulu Jendela dan lampu Biar terang ya Ini kan gelap Nah Kegiatannya Om David Sama persis ya Rutin Kita buka-bukain jendela Udah ada juga yang di luar Sebagian ya Ini kemarin diganjel Nah Dibuka juga Oke Dibuka Nah Nah kemudian Pintu kita buka Nah Semua Semua jadi Udara masuk ya Ada perputaran udara Kalau ini batuknya ditendang dulu Iya Ada hawa masuk ya Jadi gak pengap Kemudian juga ini Salah satu pintu Untuk Keluar masuknya Sulkatanya ya Nah Kalau diperhatikan Ini juga ada putih-putih ya Oke Jadi sampai dewasa itu Sulkata itu Tetap mengeluarkan Putih-putih ya Putih-putih ini namanya Urate Ini harus periodik keluar ya Kalau gak keluar Inilah yang Biasanya disebut oleh teman-teman itu Adalah blader stone Itu adalah Urate yang Mengeras Kalau kalian lihat Disini ada beberapa ya Ini keluar juga Uratenya Kemudian Disana juga ada ya Keluar juga Uratenya Lalu ada disana juga Itu secara Periodik memang Dikeluarkan Kelebihan-kelebihan Zat di dalam tubuhnya Si Indukan-indukan ini Ataupun Anak-anak Sulkata itu Dikeluarkan Dalam bentuk Zat putih-putih ini Kadang Dia bentuknya cair Kadang seperti odol Kadang agak sedikit Kerikil-kerikil Nah yang bahaya itu Kalau seperti batu Mengeras Apalagi sudah tidak bisa keluar Wah bahaya ya Yang terburuk Kalau udah blader stone Itu Gak bisa keluar Itu harus dioperasi Kalau gak dioperasi Amit-amit bisa menimbulkan Kematian ya Yang terburuk Oke Ini Keepernya Om David Belum bawa makanan ya Jadi Belum ada makanan Disini Nanti Agak Siangan sedikit ya Puan siang Si jam delapanan mungkin Keepernya Om David Datang untuk bawa makanan Nah kemudian Ini Seperti yang kemarin Om David kasih liat Ini adalah Dua indukan Om David Yang gerasak-gerusuk Dari kemarin ya Dia ini Gali-gali lopang Berdasarkan Experience Om David sih Sepertinya mereka Sebentar lagi akan bertelur Karena yang di dalam juga Tadi betina juga Mulai Berposisi Seperti ingin Mengeluarkan telur ya Tapi alangkah Disayangkannya Apabila Bertelur di Semen Atau di plur Atau di lantai Atau di keramik Karena 100% ya Pasti akan Kinjek-injek Atau ketindian tubuhnya Dan akan pecah That's why Kita harus menyiapkan Area pasir yang Sangat lu Luas Kenapa Karena Sulkata ini Akan Mencoba menggali Beberapa lubang Kecenderungan sih Mereka itu Sering menggali Di pojok-pojok Kecenderungan Nah kadang-kadang Kita juga Miss ya Entah kita sibuk kerja Sibuk usaha Atau sibuk kuliah Kita gak kepantau Dimana nih Lobangnya Karena dia gak akan Satu kali gali Lobang Terus langsung bertelur Enggak Dia akan menggali Dua sampai tiga Lobang Kemudian dia akan memilih Satu akan menutupnya Dengan sempurna Sehingga kalian itu Tidak Mengenali sama sekali Lobangnya itu Ada di sebelah mana Telurnya itu Ada di sebelah mana That's why Om David memasang Banyak CCTV ya Seperti ini Salah satunya Ini Om David gunakan Untuk memantau Dimana Lobang-lobang Yang real Ditaruh Telur oleh Si indukan betina ini Kemudian di pojok sana Juga Om David Masih punya satu CCTV Kemudian disana Juga ada CCTV Pokoknya banyak CCTV lah CCTV bisa untuk Pencegahan Atau preventif ya Jadi orang takut Kalau mau berbuat jahat Mudah-mudahan Tidak ada yang juga Ingin berbuat jahat ya Yang kedua bisa Bentuknya penanggulangan Jadi kalau sudah Ketahuan Ada Kecurian Amit-amit Atau kehilangan Nah Dengan CCTV Kalian bisa Putar balik Dan mengetahui Siapa pelakunya Gitu ya Nah ini area Berpasirnya Om David ini Tadinya sangat luas Tapi karena Kecenderungan kotor Disini akhirnya Om David semen ya Om David pelur Supaya mudah dibersihkan Ada area Shocking nya juga Nah area pasir Yang saat ini Om David buat Itu kurang lebih Sekitar Tiga setengah Kali tiga setengah Ya Atau Empat Kali empat Harapannya Ini Full pasir ya Pasir boleh apa saja Boleh pasir bangunan Boleh juga pasir pantai Ya Pasir bangka Apa saja Yang penting Kegunaan pasir adalah Untuk memudahkan Si para indukan betina ini Untuk Menggali lobang Dan Meletakkan Telur-telurnya Ya Kalian bisa lihat Di pojok sana Takes time ya Gak mungkin Hanya dalam waktu Beberapa jam Akan selesai Kemungkinan Pengalaman Om David Akan memakan waktu Satu sampai tiga hari Bahkan Mungkin bisa seminggu Atau dua minggu Kita gak bisa memaksa Si indukan betina Untuk langsung bertelur Karena kalau dia Merasa tidak nyaman Merasa tidak ingin bertelur Karena adanya gangguan-gangguan Menurut dia Maka dia akan melakukan Retensi telur Atau penahanan telur Gitu Kalau mau Ngebahas soal betina bertelur Sepertinya Akan makan Waktu video Cukup panjang ya Cukup lama Jadi sedikit-sedikit aja Om David sharing ya Oke Kita coba lagi Lihat ke dalam ya Ya Di dalam juga Aktivitasnya masih sama ya Itu kelihatan ya Gamerah Sedang berusaha memutari Betina Itu adalah Kebiasaan Sulkata Kalau ingin kawin ya Dia akan memutar-mutar-mutar Kemudian Kalau sudah terpojok Betinanya Baru dia akan naikin Baru dia kawinin ya Nah si Gamerah punya banyak Pilihan betina Nah Kemudian Bahas soal Area untuk Shocking ya Area untuk shocking Shocking juga diperlukan Cukup Penting ya Karena sulkata juga Sebagaimana makhluk hidup lainnya Membutuhkan air Nah buatlah area Shocking kamu itu Ada seperti pantai ya Jadi dia landai Baru ke dalam Jangan langsung Jeglok ke dalam Nanti sulkatanya Dia alergi biasanya Dia gak mau Shocking di tempat kayak gitu Jadi butuh Turunan dulu Nah baru Dia nanti nyaman Untuk berendem-rendemnya Nah airnya Biarin kita penuhin dulu Nah Indukan sulkata Juga bisa sakit ya Gak cuman anakan ya Kalian bisa lihat Kalau indukan itu Banyakan tidur Matanya merem Ya seperti contoh yang ini Terus gak beranjak Di satu titik Di situ-situ aja Kemungkinan besar Dia sakit Biasanya kalau di tempat Om David Karena dingin Di Bogor Kemungkinan dia bisa Pilak Nah Harusnya dia tuh Banyak bergerak Aktif Banyak makan Tapi kalau udah lemes Tiduran mulu Kecenderungan Itu dia biasanya sakit Nah kalau di tempat Om David Karena suhunya dingin Ya Biasanya pilek Nah Nanti Om David Pindahin dia ke bawah lampu aja Supaya dia mendapatkan Kehangatan Ini kebetulan Sulkata betina Om David nih Size-nya mungkin 40 cm lebih ya Coba kita balik ya Om David taruh dulu HP-nya ya Oke udah Om David balik ya Ini adalah betina Ya nampaknya Sudah kotoran yang belum keluar ya Atau sudah keluar Tapi masih ada sisa Ya Agak lemes ya Agak lemes Ini ciri-ciri betina ya Ini anal skutnya Dia menyempit Kemudian plastronnya rata ya Size segini nih 40 cm lebih Dia udah bisa bertelur nih Nah Om David mau pindahin dia ke bawah lampu Supaya mendapatkan Kehangatan Aduh Ntar ya Om David Gendong dulu ya Oke Jadi Sulkata betina Yang 40 cm tadi Om David sudah angkat Kemudian Taruh persis Di bawah lampu ya Nih Lampunya Nah Dia disorot Dan akan mendapatkan Kehangatan ya Oke Om David banyak Ingin membahas Soal sulkata ya Cuman mengalir aja ya Apa aja Om David bahas Jadi gak spesifik Nah Untuk video kali ini Om David cukupin dulu Nanti kalian nonton Di video berikutnya ya Om David lanjut lagi Ke video berikutnya Oke Demikian video Om David Nah ini Om David Masukin ke part 1 ya Kalian setia nontonnya Om David langsung lanjut lagi Videonya ke part 2 ya Supaya untuk satu video Gak terlalu lama Om David dapat Masukan dari subscribernya Om David Seperti itu ya Kita bagi aja videonya Jadi 3 part ya Oke Sekarang kita lanjut Ke part 2 Ikutin ya Yang video kali ini Kita cukupin dulu Jangan lupa Subscribe Like, share, and comment Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!